Assalamualaikum Bapak dan Ibu sekalian ketika Bapak dan Ibu sekalian melaksanakan pembelajaran online di Google Classroom dan Bapak dan Ibu sekalian ingin menambahkan video dari Google Drive pada materi pelajarannya terdapat dua cara yang perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui cara yang pertama Bapak dan Ibu bisa langsung mengambilnya dari Google Drive itu sendiri seperti ini contohnya mari kita buka anggap ini adalah Google Classroomnya siswa kita update dulu kita reload dulu dan hasilnya ternyata video tersebut tidak dapat langsung dibuka atau di play perlu dikonfirmasi terlebih dahulu perlu dikonfirmasi terlebih dahulu begitu juga apabila siswa menggunakan handphone mereka tidak akan dapat begitu saja memutarnya tetapi harus konfirmasi dulu akunnya nah sekarang cara yang kedua kita kembali dulu ini kita hapus cara yang kedua adalah dengan cara video yang ada di Google Drive ini kita setting terlebih dahulu seperti ini ini saya matikan saja kaputnya copyright kita setting terlebih dahulu disini nah ini harus dirubah terlebih dahulu kemudian setelah dirubah seperti ini linknya yang ini ya di copy dan jangan lupa klik done kemudian link yang tadi di copy ditambahkan kemari jadi kita menggunakan yang ini tidak menggunakan yang ini linknya kita simpan disini kita pastikan kemudian kita save nah sekarang kita lihat hasilnya ini kita reload lagi kita kembalikan dulu ke awal kemudian kita reload ini kita hapus kita buka lagi nah bagaimana hasilnya kita buka nah ternyata dengan cara seperti ini video tersebut dapat langsung dibuka atau di play seperti ini ya demikian juga apabila siswa menggunakan handphone maka siswa tidak perlu lagi mengkonfirmasi akunnya ya apabila ada tawaran untuk mengkonfirmasi akunnya itu dapat diabaikan saja tidak perlu diikuti diabaikan karena tanpa harus mengkonfirmasi pun videonya akan dapat diputar atau di play secara langsung demikian bapak dan ibu semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih